Assalamu'alaikum Ustadz, saya ingin bertanya, jika ada sebuah perusahaan bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, dia punya kebun, dia punya pabrik, produknya adalah CPO. Belakangan ini dengan kelangkaan CPO, maka ada perusahaan lain yang sudah memboking produksi CPO-nya untuk 3 bulan ke depan misalnya. Barangnya kan belum ada ini Ustadz, tetapi perusahaan pertama itu sudah bisa membuat taksasi setiap bulan dia akan bisa produksi berapa. Dan itu yang diboking oleh perusahaan yang kedua. Ini hukumnya bagaimana Ustadz? Kalau seandainya, ini mirip dengan akdul istisna dengan salam, hampir mirip. Kalau seandainya barangnya itu diolah oleh perusahaan tersebut, bisa dia melakukan dengan akdul istisna. Diolah barang tersebut, maka itu akdul istisna. Maka boleh, boleh uangnya diserahkan di depan, boleh uangnya diserahkan di akhir, maka tidak mengapah. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa mengolah, tetapi dia menghasilkan kelapa sawitnya saja, maka ini jadi jatuhnya akad salam. Maka bayarnya uangnya harus kontan di depan. Ini dari sisi ini. Dari sisi lain pertanyaan itu, apa hukum orang yang memborong semacam ini? Apakah boleh seseorang memborong kebutuhan pokok? Maka para ulama mengatakan, Nabi SAW bersabda, La yahtakiru illa khatib. Janganlah seseorang memborong sesuatu, kecuali adalah orang salah. Maksudnya ada ini perbuatan yang keliru. Memborong atau suatu barang, yang itu menjadi komoditi sebuah masyarakat, dalam rangka untuk menaikkan harga, maka ini haram. Ini tidak, tidak boleh. Tetapi kalau seandainya dia beli jumlah banyak, tujuannya tidak untuk menaikkan sebuah harga, dan kebiasaan orang kadang-kadang persiapan dan seterusnya, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau tujuannya untuk melangkakan sebuah barang, akhirnya dia beli banyak, kemudian barangnya menjadi langka, maka ini diharamkan. Ini tidak, tidak boleh. Tapi kalau tujuannya tidak demikian, maka insya Allah tidak, tidak mengapa. Allah'u alam.